Pengolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, berdasarkan tempat hidupnya, jenis-jenis tumbuhan ada tiga Yang pertama, hidrofit Yaitu, tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair Tumbuhan ini, sebagian tubuhnya ada di permukaan air Cara beradaptasi tumbuhan hidrofit Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun Mempunyai daun yang lebar dan tipis Mempunyai banyak stomata Contoh tumbuhan hidrofit Teratai, kangkung air, eceng gondok, bakau, dan kiambang Yang kedua, hidrofit Yaitu, tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab Cara beradaptasi tumbuhan hidrofit Daun tipis dan lebar Memiliki banyak stomata Contoh tumbuhan hidrofit Contoh tumbuhan hidrofit Tumbuhan paku Tumbuhan lumut Dedalu Kemunting Dan daun ungu Yang ketiga, hidrofit Yaitu, tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering Cara beradaptasi tumbuhan serofit Memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air Akarnya panjang Permukaan tertutupi oleh lapisan lilin Contoh tumbuhan serofit Kaktus Kurma Lidah buaya Adenium atau Kamboja Jepang Sansifera atau lidah mertua Dan buah naga Sampai jumpa di serial gazi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!